Nah seri tutorial kedua untuk Latina N600 series ini bagaimana cara membersihkannya ya Jadi kita disini ada yang video sebelumnya kan kita membuka ini untuk kalibrasi ulang Nah ini seri kali ini kita akan buka ada baut di kiri dan kanan ini Kita buka dulu ini agak kencang kalau baru beli Saya gak tau sekarang bisa bongkar sendiri apa enggak Apa nanti garansinya rusak saya juga gak tau ya Jadi ditanya aja langsung ke Maharaja boleh gak dibuka untuk dibersihkan Tapi setahu saya boleh Selain parts dinamo-dinamonya itu gak boleh dibongkar ya Jadi kita pegang kita tahan gini karena dia akan ada pair Kalau anda gak tahan begini nanti loncat pairnya hilang Atau parts yang lain akan terbang Jadi di dalam sini ini ada parts yang bisa hilang karena kecil Sama bautnya ini juga disimpan ya Disimpan lalu ini kita lepaskan Nah dia akan terjadi terdiri dari 3 parts Nah ini tadi baru saya bersihkan sih jadi gak terlalu kotor Nah bisa disiapkan juga kuas-kuas Contohnya kuas kecil seperti ini bisa kita sikat-sikat Nah ini cara bersihkannya jangan dipakai yang basah ya Soalnya ini matabur dari besi nanti karatan Jangan direndam air juga Jadi setelah ini dicabut Nah ini parts yang bur yang mutarnya ya Kita cabut disini akan ada besi Ini bagian yang bolong ini nih Ini akan ada sepotong besi Anda jangan sampai hilang Itu tempat sangkutnya Kalau ininya hilang besinya gak bisa muter nanti dia Ini kan soalnya bagian yang muter Jadi nyambung sama dinamo Nah ini kita tarik pelan-pelan Ada pairnya juga Jadi jangan ketinggalan ya pairnya Nah jadi keluarkannya begini ya Ini ada lubang ini Kita hold disini Tahan ya Jadi disini sudah saya pegang nih Ini ada sepotong besi kecil nih Ini rentan banget Kalau hilang nih Partsnya mesti beli Gitu Sama ada pair nih Gitu ya Diusahain ini Jangan Burnya jangan ditiup Sama jangan dilapakai Kain basah dan tisu apapun lah Intinya dia gak boleh lembab Nanti karatan Jadi saran saya pakai kuas aja Kalau mau ditiup pakai pembersih lensa Ini disikat-sikat aja cukup Tadi sih ini saya udah bersihin Jadi masih bersihin Nah ini Udah kita kuas-kuas Kalau rajin ini ada murnya Bisa dibuka dibongkar Dan kalau bisa ini Matabur jangan kena tangan Jadi saya pegangnya luarnya nih ya Mataburnya saya gak pegang Supaya apa? Supaya awet Gak karatan juga Nah kalau ada Contohnya kerak-kerak keras Kayak gini Kita bisa Gosok pakai part yang agak keras Seperti obeng Gitu Nah udah kita Kuas-kuas aja Ini juga bisa kita keluarkan Pairnya Gitu aja sih Kan gampang kan Simple Nah makanya ini Grinder sejuta umat Sebenernya nih ya Pakainya gampang Rawatnya gampang Tapi tentu aja Harus ambil yang asli ya Jangan yang Bajakan Yang ori-ori Yang ori-ori Yang kawe-kawe Yang kawe-kawe itu Nanti Ini bisa anda lihat sendiri Burnya bagaimana Bentuknya Kokoh Tuh tebel Berapa mili tuh Lukur sendiri dah Ini tebel banget nih Jadi dia bedanya nih Kenapa Kalau yang original Dari Latina itu Harganya lebih mahal Karena yang grade-nya yang mahal Burnya yang mahal Pilihannya Jadinya dia lebih awet Percuma kalian Kalau misalkan Buat jualan ya Kalau di rumah sih Saya sih terserah ya Kalian mau pakai kawe Atau enggak Itu hak kalian Karena di rumah Kalau di Coffee shop Itu sarannya Saya pakai yang original Karena Ya gimana ya Kan untuk Urusan ketahanan itu Beda jauh pasti Nah ini setelah Saya lap-lap begini Sampai bersih Udah selesai Kuas Nah bersihkan Uh mengkilap Tuh mantap Juga tuh Gue bersih Nah ini udah dibalikin lagi nih Tinggal dimasukin aja Nah ini dimasukin kesini Ini ada garis nih ya Garis yang ini Kita samain nih Sama garis yang Sininya Jadi dia satu arah nih Susah gue liatnya Nah ini Setelah itu Dimasukin nih besinya Ini susah ya Enggak bisa liat Nah ini udah masuk Kayak gini Udah tinggal dipasang aja Kembali ininya Jangan bisa bongkar Enggak bisa pasang Lo Kayak gue Ini gue udah Gue bongkar dulu Jadinya gue bisa pasang Ini ditahan ya Jangan sampai ada Parts yang hilang Atau patah Kalau parts Hilang atau patah Si Ada Sparenya Tapi kan ya Sayang lah Pak Ini terus kita kencengkan Sampai mantap Sama sedikit tips juga Kalau misalkan saat kita Kita mau nyeting ini Ini makin halus Lebih baik saat dinyalakan Soalnya kan nanti Dia makin rapet Gilingan kopinya Burnya itu semakin rapet Kalau misalkan Lo kencenginnya Waktunya Enggak nyala Waktu mati Nanti ada Beans yang kejepit Beans yang kejepit Nanti Bur gak bisa nyala Gak bisa jalan tuh Nyangkut Nyangkut Sekring lo putus Atau enggak Dinamo lo kebakar Nah Jadi lebih baik Kalau mau setting Ini kan dari Apa ini Medium Medium lo mau set ke fine Lo nyalain dulu Kalau puter Nah Gitu Udah nyala nih ya Kita coba giling Ini pake kopi Ah gak tau lah ya Kopi apaan ini Udah Udah lama Jadi udah dibongkar Kita test lagi nih Bisa jalan apa enggak nih Udah bongkar Lo gak bisa pasang Rusak lagi Percuma Mau bersih Malah rusak Nih Keluar nih Lihat tuh ya Halus pak Tadi kita udah Kita udah Kalibrasi ulang lagi Jadi nomor 1 Yang paling halus itu Hasilnya sangat-sangat halus Tuh Sangat-sangat halus Tuh Ini gue pegang nih Kayak tepung terigu Cuman ada sedikit Kayak apa tekstur Pasir tapi halus banget Nah ini grinder Masih mumpuni banget Jadi tadi dilihat juga Mataburnya masih bagus banget Nah dari saya Andri Halo Kofi Sekian Semoga Bermanfaat ya Video ini Bagi teman-teman Jangan takut Bongkar Grindernya Karena sangat mudah Tapi hati-hati juga Jangan sampai Parts ada yang hilang Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax